Tahun 92 sampai 95 bekerja di FITSA HATS Ini saksi atas nama Habib Novel Jadi itu yang kita sampaikan Terus tadi juga saya sampaikan Ternyata rata-rata hanya mengambil 13 detik pidato saya Padahal pidato saya itu 1 jam 40 menit Itu hanya potong 13 detik Dan rata-rata juga mendapat tulisan-tulisan yang dipotong Mereka tidak mau menyangkutkan Bahwa pidato saya 1 jam 40 menit tidak ada hubungan dengan pirkada Saya berkali-kali mengatakan tidak perlu pilih saya Tidak perlu pilih saya Lalu saya bicara program berkali-kali Jadi pidato saya di Pro Seribu adalah tentang program budidaya ikan kerapu Bukan dalam rangka kampanye Dan ada juga saksi yang akhirnya mengaku Dia adalah pendukung paslon nomor 1 Deklarasi Itu juga Busjoy Dia juga menyatakan mendukung Tapi dia jamin dia objektif Dia tidak akan membelok Padahal dia habis deklarasi dia melaporkan saya Makanya saya merasa saya dirugikan Saya tidak ada waktu untuk kampanye Seharian Tiap minggu harus seperti ini Dan mereka juga semua seperti kur Semua minta hakim menahan saya Semua saksi minta yang sama Padahal saya katakan sangat tidak adil Ketika saya bicara 1 jam 40 menit Tentang program budidaya ikan Mereka potong hanya 13 detik Satu menit itu 60 detik Dipotong 13 detik Untuk mengatakan saya menista agama Dengan seperti itu Saya katakan itu satu fitnah Saya sudah sampaikan berulang-ulang Saya tidak mungkin menista agama Apalagi saudara saya yang muslim Lalu mereka mengatakan Yang tidak menuntut Yang tidak mau menggugat saya Itu islamnya kurang beriman Termasuk di pulau seribu Dia katakan saya tanya Di pulau seribu kok ketawa-ketawa semua Dan bahkan tradisi orang pulau seribu Saya harap orang pulau seribu juga nonton Saya berbicara 1 jam 40 menit Termasuk membuka 3 termin pertanyaan Dan orang pulau seribu punya kebiasaan Katanya ya Kalau dia senang dengan tamu yang datang Setelah berbicara Suguhan yang diberikan Sebagai tanda kehormatan Sebagai penutup Adalah sukun goreng Ini mirip dengan belitung sukun goreng Dan saya pun makan siang Dengan beliau-beliau itu Tidak ada seorang pun Yang marah Apalagi melaporkan saya Baru mulai dilaporkan Ada satu saksi mengatakan Dia menerima WA Group Bukan video juga Berisi kata-kata Tolong lihat tuh youtube-nya Bahwa si gubernur Ahok Menista agama Menoda agama Lalu mereka membuat forum-forum Untuk melaporkan Jadi itu yang saya sampaikan Ini jelas fitnah yang terlalu kejam Saya tidak tahu Mungkin tim sukses atau siapa terlalu rajin Khawatir Saya tidak Bisa kata-kata Saya tidak tahu Tapi yang pasti Tidak bisa Satu jam 40 menit Konteksnya Anda comot Dengan 13 detik Dan banyak juga Saksi Yang nyatakan Ada saksi yang lupa Semua ditanya Lupa 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 Sampai lahir Lulus SD SMP SMA Dia lupa Dan dia mengaku Lulusan serjata hukum Padahal dia lapor visif Lalu ada juga saksi Padahal kalau kita ke polisi ya Ke bareng screen Itu riwayat hidup Daftar nama itu Bukan polisi yang nanya loh Dia sodorkan pada kita Kita ngisi Sendiri Ada saksi yang bisa ngisi Ngisi Sampai menulis Alamat kantor pun depok Ditulis Jakarta Lalu dia menyalahkan Polisi yang salah Berita acara Pendaftar Pelaporan Ada tulis Sama isi Ada beda Dibang polisi juga yang salah Padahal dia tanda tangan Paraf di setiap Lembar Dan tanda tangan Lalu ada lagi Satu saksi yang mungkin malu Karena kerja di Pitsahat Pitsahat punya orang Amerika Lalu dia sengaja Diberita acara Tulisannya itu Pitsahat Jadi beda Jadi tulisan Pitsahatnya itu Dia sengaja ubah Ini saya kasih lihat ya Dia kerja di Pitsahatnya Dia ubah Saya pun sampai ketawa Ditanyain dia Akhirnya ngaku Dia gak perhatikan Karena semua kan Mesti tanda tangan ya Semua itu Mesti tanda tangan Sebentar Ada tempat Dia kerja Saya cariin Nanti saya cari Terlalu banyak ini Ada terlalu banyak Tapi nanti kira-kira itulah Pitsahat kan P-I-Z-Z-A H-A-T Dia ganti jadi H-A-T Ya saya kira mungkin dia malu Karena dia mempunyai pandangan Tidak boleh dipimpin oleh orang Kafir Yang beda iman Jadi RT, RW Semua tidak boleh Yang tidak seiman Nih saya kasih lihat dulu ya Tahun 92 sampai 95 Bekerja di Fitsahat F-I-T-S-A-H-A-T-S Ini saksi Atas Nama Habib Novel Dan Habib Novel Menuduh saya Membunuh Dua anak buahnya Dan dia juga Menuduh saya Merekayasa Memenjarakan dia Saya tersanjung sekali Saya bisa Merekayasa Menjarakan Habib Novel Justru saya Ketauan dia saksi palsu Saya harap dia di penjara Tujuh tahun Saksi palsu Dia juga mengatakan Habib Novel mengatakan Sorenya Tanggal 27 September Itu banyak Telepon masuk Dari Pulau Seribu Menelepon beliau Mengatakan Saya menista Menodai agama Jadi jelas Terus kita tanya Bagaimana Siapa yang telepon Katanya sudah saya Hapus SMS Dan Teleponnya Mari kita akan Mengajukan Kepada kepolisian Untuk meminta Bukti Dari provider Tanggal 27 September 2016 Sore Ada berapa orang Yang telepon ke Jakarta Dari Pulau Seribu Ke nomor teleponnya Habib Novel Dan ini Dia tulis Pelaporan tersebut Atas kehendak Umat Islam Se-Indonesia Lalu kita tanya Orang Pulau Seribu Umat Islam Indonesia Bukan Iya Tapi kurang beriman Katanya Ini beda Islamnya Dan mengatakan 7 juta Sama 20 juta Ya sudah Saya gak mau berdebat lagi Saya kira cukup Terima kasih Umirsa Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Muqsin Al-Atas Muqsin Al-Atas Dan Syamsu Hilal Saksi pertama yang memberikan keterangan Di depan Majelis Hakim Adalah Novel Khaydir Hassan Dalam kesaksian yang Novel menegaskan Ahok telah menistakan agama Baik menggunakan kata pakai maupun tidak Novel juga mengaku Pelaporan terhadap Ahok Murni kasus hukum Dan tidak ada kaitannya Dengan dukung-mendukung Dalam Pilgub DKI Kepada Majelis Hakim Novel juga meminta Agar terdakwa Ahok Ditahan Apa ada kaitan dengan Kepentingan selain itu Tidak ada Saya hanya ngerti Daripada masalah hukum Penisahan agama Khusus berkutat Daripada Al-Ma'idah Tapsir pun Saya gak mau berkutat Masalah penapsiran Itu bukan kapasitas saya Kapasitas ulama Kemudian juga Yang dipermasalahin Masalah Majelis Ulama Itu sudah jelas Ada pernyataan Sikap Mu'idKI Pertanggal 9 Oktober Kemudian juga ada Sikap daripada Mu'i Pusat Itu 11 Oktober Itu sudah saya bacakan semuanya Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarod Prasetyo Edy Yang hadir dalam persidangan Menyatakan Apa yang disampaikan novel Merupakan perspektif Seorang pelapor Prasetyo menegaskan Ahok tidak berniat Menistakan agama Islam Melalui pernyataan Terkait Surat Al-Ma'idah Ayat 51 Yang disampaikan Di depan warga Kepulauan Seribu Persepsinya novel Yang menyatakan Apa yang disaksi Apa yang Apa yang Dilaporkan oleh dia Sebagai saksi Di barat skrip itu Itu aja Ya seputaran Masalah ayat Al-Ma'idah 51 Ini kan baru pertanyaan-pertanyaan Semua kan kesaksian itu Kan dikumpulkan nanti Setelah itu Baru akan dijawab oleh Pada saat Pak Ahok diminta keterangannya Ya Majelis Hakim memutuskan Sidang lanjutan Kasus dugaan penistan Agama ini Tidak boleh disiarkan Secara langsung Keputusan ini diambil Karena persidangan Sudah masuk Dalam tahap pembuktian Sehingga Hakim Tidak menginginkan Independensi dari saksi Yang dihadirkan Dalam persidangan Terganggu Dan mendapat intervensi Dari Jakarta Marsyalina Gita Yohanes Don Bosco Metro TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya